Halo semua, kenalin nama aku Meysia, aku lahir di bulan Mei Kalau lahir di bulan Juni, nama aku Juni Sia Kalau lahir di bulan Juli, nama aku Juli Sia Tapi kalau nggak lahir-lahir, aku akan sia-sia Kali ini bareng Kak Yogi Kak Yogi lahir di bulan Agustus Ya, aku lahir di bulan Agustus Dan aku Yogi, aku anak kolong Bukan kolong jembatan, tapi kolong tempat tidur Buat jika ini linja Meysia Tapi sebenarnya hari ini aku kesel Meysia Aku kesini niatnya pake make up Tapi mana disuruh aku sama kakak aku Padahal mau syuting Kok gitu? Ya, katanya muka aku keputihan Cuma aku lucu aja, masa muka keputihan? Kan biasanya pak gindang Makanya Kak, sebelum make up Pake daun siri dulu Pasti tuh daun, nggak asal secara hukum ya Meysia Itu nih Kak Siri, bukan daun siri Ngomong-ngomong soal nikah Baru-baru ini muncul berita Kalau ada suami yang meninggalkan istrinya Karena dia sudah tidak perawat Dari mana coba ke suami tau kalau istrinya tak perawat? Aku tau nih, biasanya nih Kalau cewek nggak perawan tuh dilihat dari cara jalannya Pasti jalannya ngangkang ya Kalau gitu berarti kepala anggil satu tahun itu nggak perawan? Ya juga ya, terus dari mana dong Meysia? Baru-baru ini harus tes dulu Nggak boleh sampai kemakan mitos Lagi nggak setara ya Soalnya masa cuma perempuan aja yang tinggal gara-gara nggak perawan Berarti laki-laki boleh dong ditinggal gara-gara nggak perjaka Kasian ya perempuan itu? Kalau bilang kasian, lebih kasian laki-laki Laki-laki dipaksa untuk menjadi kuat dan juga nggak boleh nangis Masa iya laki-laki nggak boleh nangis ngeluarin air mata? Terus nanti matanya ngeluarin apa dong? Ngeluarin air nangi Keenakan dong Meysia Bukannya sedih Mulah curot Ini tinggal gocok-gocok Wah air nangis ngeluarin air mata Itu enak saat itu Ya tapi memang sih ya ngomongin soal dunia ini Dan manusia kadang-kadang nggak adil Laki-laki suka dituntut Mulai dari sifat, karakter Bahkan berpakaian juga gitu Masa laki-laki nggak boleh skincare-an Pakai baju juga nih Harus pahar warna pink Itu nggak dikasih Pakai kulat atau rok juga nggak boleh Tapi cowok juga nggak adil tau kak Masa kita yang dalam lingkungan atau budaya patriarki Laki-laki itu dianggap sebagai Atau diagung-agungkan Kayu gunung agung aja gitu Buset Pekerjaan juga Dia selalu mengambil hal-hal yang di atas Kayak misalnya Ganti lampu, ganteng gitu ya Sampai banyak pina Perempuan bagian bawah-bawah tuh Ngepel, nyapu Sampai ya tayai anjing juga kita yang lurus Tapi kamu jangan marah dong Meysia Gimana nggak marah? Kakak sih duluan bawa-bawa Kalau cewek tuh nggak adil Cowok juga nggak adil Aduh yaudah deh maaf Kita kan sama-sama memperjuangkan kestaraan Makanya manusia tuh jangan makan manusia Kanibal kali Meysia Ya tapi sih sekarang jamannya Manusia makan manusia dibilang kanibal Tapi udah diagret kanibalnya Bukan makanan manusia aja Tapi makan hak manusia Mereka bisa dibilang kanibalnya